Playgirl dari Paking Jilid 27. Tak ada yang mencurigakan sepanjang jalan. Kereta berderap sampai akhirnya memasuki hutan, kota raja sudah mulai ditinggalkan dan kaisar mulai gembira. Hal ini tampak dari melongoknya kaisar bertanya apakah hutan buruan sudah dekat, dijawab masih setengah jam lagi karena mereka baru memasuki hutan kecil. Hutan yang besar dan lebat masih di depan. Dan ketika perjalanan dilanjutkan sampai akhirnya tiba di hutan yang dimaksud maka di sini rombongan berhenti karena hutan itu terasa gelap dan lebat serta penghuninya tiba-tiba mengeluarkan suara gaduh di susul cecowatan monyet dan pekek atau laum harimau. Haha, menyegarkan, kaisar tertawa dan keluar. Sudah lama tubuhku kukaku tak pernah berburu, Ciyangkun. Kali ini ingin ku lemaskan dengan membunuh buruanku. Hayo, mana pelana dan kudaku si putih? Rombongan sudah berhenti. Pengawal dan lainnya ikut tertawa melihat kaisar tertawa. Mereka membungkuk dan memberi hormat begitu junjungan keluar. Lalu ketika seekor kudap putih besar berbulu mengkilap dikeluarkan. Dari belakang, inilah tunggangan kaisar dalam berburu maka Heng Ciyangkun berlutut menyerahkan tombak. Kami siap mengiringi, tapi biarlah paduka bersabar sebentar hamba hendak memerintahkan agar menghalau dulu binatang buruan. Tidak, kali ini tak perlu. Kita sama-sama mengoprak dan mengejar buruan kita, Ciyangkun. Aku ingin berlomba dengan kalian pengawal-pengawal muda. Ayo siapa dapat menandingi aku dan membunuh lebih dulu. Heng Ciyangkun terkejut, tapi tersenyum. Paduka hendak menghalau sendiri binatang buruan. Kalau begitu kami mengiringi, siap mendampingi paduka. Bagus, singkirkan kereta dan kita masuk. Heng Ciyangkun memberi isyarat diam-diam kepada Tan Hong. Kalau kaisar sudah bicara seperti itu maka percuma saja membujuk. Biasanya mereka mencari dan menjebak dulu binatang buruan, baru Seri Baginda diajak masuk dan membunuh. Tapi karena kali ini ingin terjun langsung dan menghalau sendiri maka satu-satunya yang dilakukan adalah melindungi dan mengawal seketat mungkin junjungan mereka ini jangan sampai terkena bahaya. Getar raum singa mulai terdengar menciutkan nyali. Ha, itu kesukaanku. Kepung dan jangan sampai ia lolos, Ciyangkun. Sergap dia. Tan Hong kagum. Kaisar yang sudah melompat dan menyingsetkan pakaiannya ini tak kenal takut atau gentar. Tombak di tangan tampak gagah mengancam. Lalu ketika semua mengikuti dan melompat ke dalam segera hutan menjadi hirup pikuk oleh seruan atau pekek pengawal. Kegembiraan terdapat di situ. Hati-hati, cari singa itu. Berpencar tapi lindungi Seri Baginda. Heng Ciyangkun adalah pengawal yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Kaisar. Begitu Kaisar meloncat dan memacu kudanya maka si putih melesat ke depan. Yang lain mengikuti dan hanya Tan Hong yang mempergunakan kedua kakinya mengiringi si putih. Pengawal yang lain terkejut dan bisik-bisik tentu saja pecah di sana-sini. Kaisar menoleh dan kagum kepada pemuda itu, berseru dan tertawa serta mencambuk si putih lebih kencang. Namun karena hutan mulai lebat dan akar pepohonan melintang di sana-sini, si putih meringkik. Akhirnya kuda ini berhenti mengangkat kedua kaki depan tinggi-tinggi. Bau lawannya diendus. Awas, si putih mencium bahaya. Kepungda jaga Seri Baginda. Tan Hong tak pernah lepas memasang kewaspadaan. Ia bukan hanya memandang sekeliling hutan melainkan juga pengawal-pengawal itu. Siapa tahu seorang di antaranya tiba-tiba menyerang secara gelap, melontar tombak umpamanya. Tapi karena tak ada gerak mencurigakan di situ dan para pengawal ini adalah orang-orang pilihan Heng Chi Yang Kun, anak buah yang dapat dipercaya maka ia lega dan saat itu sepasang metu kebiruan mengintai dari celah didaunan. Bau seekor singa jantan telah dicium hidung si putih yang tajam. Kaisar menarik tali kekang kuat-kuat. Sepuluh pengawal berada di kiri kanannya tapi dia malah mengusir. Metu Kaisar yang tajam melihat pula kilatan cahaya itu. Dan ketika ia membentak dan melempar tombaknya maka senjata ini meluncur menyambar makhluk yang bersembunyi di balik didaunan itu. Mampus kau. Cahaya itu lenyap. Sebuah cakar yang kuat menangkis, singa jantan mengelak dan rupanya tahu bahaya. Lalu ketika ia meloncat dan mengaum di situ barulah pengawal melihatnya dan sorak-sorai tentu saja mengegap gempita. Awas, ini dia bunuh. Akan tetapi Kaisar mengambil sebatang anak panah. Dengan kecepatan dan kesigapan yang mengagumkan Seri Baginda memidik. Anak panah meluncur dan menghantam pantat binatang itu. Singa ini hendak menubruk tapi sorak-sorai membingungkannya, ia diserang dari mana-mana. Dan ketika anak panah menancap dan binatang itu kesakitan maka ia mencakar seorang pengawal dan lari memutar tubuh. Kepung, jangan sampai lolos. Awas, tangkap dia. Pengawal tak mau mendahului Kaisar. Kalau mereka mau tentu saja puluhan tombak akan menyelesaikan binatang itu. Sekali keroyok atau memidik panah tentu buruan akan roboh. Tapi karena kegembiraan Kaisar harus dijaga dan mereka hanya menghalau atau menyakiti binatang itu, memberi kesempatan hingga panah Kaisar menancap maka binatang itu meloncat terbang dan lari ketakutan. Akan tetapi di sebelah sana Heng Chiang Kun menunggu. Perwira ini bersama kelompoknya membentak, menghalau dan membuat singa jantan itu mengaum, lari dan membelok ke kiri. Namun pengawal di sini mengangkat tombaknya. Dan ketika Kaisar tertawa dan melepaskan panahnya lagi maka binatang itu meraung. Terkena matanya. Cep. Semua bersorak namun Tan Hong terkejut. Binatang itu bisa gila oleh kesakitan yang sangat. Mengamuk dan benar saja meloncat dan menggigit sana-sini dengan marah. Cakarnya menangkis senjata-senjata pengawal hingga yang bersangkutan terpakik. Tapi ketika sekali lagi Kaisar melepaskan panahnya dan tepat mengenai lambung maka robohlah si Raja Hutan di susul sorak-sorai gegap gempita. Tan Hong lega, kagum. Hampir saja ia tadi berkelebat menangkis bahaya. Untunglah Kaisar pandai melepaskan panah, semua memuji dan beramai-ramai membacok binatang ini. Lalu ketika dua pengawal melempar buruan ini ke gerobak khusus, perburuan dilanjutkan lagi maka wajah Kaisar tampak berseri-seri. Ayo, siapa dapat menandingi aku? Heng Chiang Kun tertawa gembira. Pengawal yang lain tentu saja tak menjawab karena tabu menandingi Kaisar. Biarlah Seri Baginda menang duluan dan mereka mengiringi. Justeru mengumpak dan memuji Kaisar adalah hal yang paling baik. Maka ketika perjalanan dilanjutkan lagi dan Heng Chiang Kun sudah mengoprak sana-sini, mencari dan mendapatkan binatang-binatang lain maka Kijang dan seekor harimau kumbang menjadi korban berikut. Bahkan seekor ular besar dipanah pula oleh Kaisar, roboh dan tepat menancap di kepala. Lalu ketika berturut-turut Kaisar dan rombongannya mendapatkan yang lain, kerbau liar dan babi hutan maka hari itu benar-benar dilewatkan dengan penuh kegembiraan hingga Tan Hang sendiri terbawa. Sehari itu 20 binatang hutan dirobohkan. Kaisar akhirnya beristirahat dan puas. Tapi ketika hari kedua, hendak dilanjutkan lagi dan Kaisar sudah memasang panah dan tombaknya tiba-tiba berlari seekor kuda yang berderap amat kencang. Seseorang di atasnya menghibas-ngibaskan bendera putih. Heng Chiang Kun, celaka. Putera mahkota hendak dibunuh. Istana geger. Gemparlah semua orang. Mereka yang sudah bersiap dan memasang perlengkapan berburu tiba-tiba menyongsong berlari menyambut pendatang ini. Dia adalah pengawal istana yang berjaga di kota raja, Sionghou. Lalu ketika semua menyambut dan Heng Chiang Kun berkelebat di depan pengawal ini, di susultan Hang Makap pengawal itu roboh terguling di atas kodanya yang kelelahan, wajahnya pucat ketakutan. Selaka, putera mahkota kesakitan hibat, Chiang Kun, diracun. Ada dugaan bahwa yang melakukan adalah Sam Taijin. Apa Heng Chiang Kun tersentak? Sam Taijin. Benar, ada saksi hidup. Mohon menghadap Baginda dan ampunkan kami. Heng Chiang Kun bergetar. Ia kaget sekali dan pengawal itu menutupi mukanya. Seduh sedan atau ketakutan membayang di situ, pengawal ini tak dapat bicara lagi. Tapi ketika ia diangkat bangun dan Kaisar berdiri di situ, semuanya menjatuhkan diri berlutut. Maka Heng Chiang Kun mewakili dengan laporan tersendat, masih tak percaya. Ampun, mohon ampun, Sri Baginda. Putera mahkota, beliau, beliau hendak dibunuh orang. Hektometer, sudah ku dengar, Kaisar berubah dan jelas kaget. Bangunkan dan suruh ia bicara lagi, Chiang Kun. Laporkan. Apa yang terjadi dan bagaimana duduk persoalannya? Hamba-hamba tak tahu banyak. Hamba diutus untuk. Secepatnya memberi tahu ini, Sri Baginda. Sam Taijin dilaporkan meracun putera mahkota. Sampai sekarang belum sadar. Hamba, hamba diminta menunggu perintah paduka. Pulang seruan pendek itu tegas dan terdengar berwibawa. Kita kembali ke istana, Chiang Kun. Kita lihat keadaan di sana. Gemparlah pagi itu. Utusan membungkuk-bungkuk dan menangis. Ia ketakutan dan juga bingung. Tapi ketika berkesyurangin dingin dan bayangan putih berkelebat lenyap, Itulah Tan Hong yang tak sabar lagi maka kaisar tertegun dan saat itu pemuda ini berseru. Chiang Kun, aku pergi dulu. Maaf tak dapat ku temani kalian dan jagalah Sri Baginda. Siapa itu, Sri Baginda membelalakan mata. Bukankah anak buahmu, Chiang Kun? Bagaimana berani lancang mendahului kita? Ampun, Heng Chiang Kun tak perlu menutupi lagi. Dia adalah Tan Hong, Sri Baginda, Putra Dewa Matukeranjang. Ada di sini semata perintah Sam Taijin. Kami tak tahu apa yang akan dilakukan tapi tentu melihat laporan ini. Putra Dewa Matukeranjang kaisar tertegun. Sute Fang Fang? Benar. Kalau begitu kejar, aku juga ingin menyusul lalu ketika rombongan bergerak dan peralatan berburu dibuang semua, diganti senjata tajam maka kuda meringkik dan keretak pun dipasang lagi untuk membawa Sri Baginda. Pagi itu juga kaisar terburuk pulang dengan wajah memerah. Ia marah sekali namun juga heran. Tak disangkanya penasihat utamanya itu meracun putra mahkota. Jahat benar. Tapi ketika rombongan keluar hutan mendadak bermunculan orang-orang bertopeng yang menyerang dan mementak Baginda. Turun dan serahkan kaisar lemah atau kalian mampus. Terkejutlah Heng Chiang Kun. Tak disangkanya pula di luar hutan ini rombongannya bertemu dengan orang-orang bertopeng. Melihat gerak mereka yang ringan dan gesit-gesit maklumlah perwira ini bahwa musuh bukanlah orang-orang sembarangan. Dan karena sebagian di antara mereka mengenakan pakaian pengawal pula, bergambar Garuda maka perwira ini membentak memutar goloknya. Hih, kalian hekeng busu. Bagaimana tiba-tiba berhianat dan menyerang Sri Baginda? Berani mati benar. Namun orang-orang bertopeng itu tertawa. Mereka sudah menerjang dan menyerang perwira ini beserta rombongannya. Denting senjata berado membuat kaisar terkejut, melongok dan betapa kagetnya melihat penghadang-penghadang itu. Lalu ketika semua bertempur namun sekejap kemudian pengawal roboh berteriak, musuh hamatlah tangguh maka Heng Chiang Kun terluka dan terpelanting dari atas kudanya. Pertempuran begitu gaduh hingga kaisar meloncat turun dan menyelingap bersembunyi. Terjadilah kepanikan di pihak kaisar. Musuh berdatangan lagi dan jumlahnya tak kurang dari seratus orang, padahal di pihak Heng Chiang Kun hanya lima puluh orang saja. Lalu ketika lima pengawal berteriak lagi, roboh. Terpelanting maka sekejap pihak istana tinggal separohnya. Haha, bunuh perwira itu. Ia Heng Chiang Kun. Seng perwira pucat. Ia memutar goloknya dengan cepat tapi dua lawan di depannya ini amat lihai sekali. Mereka bertubuh langsing dan mau perwira ini percaya bahwa lawan yang dihadapi adalah wanita. Tapi karena ia terdesak sementara tiga laki-laki bertopeng di sana terbahak membabati anak buahnya, heranlah dia kenapa Tan Hong tak melihat musuh-musuh ini maka pedang yang menyambarnya membuat daging pundaknya robek. Hei hei, ini harus dibasmi. Eh, jangan kasih hati lagi, M'Chi. Robohkan dan bunuh dia. Seng perwira bergulingan melempar tubuh. Benar saja lawannya seorang wanita karena kini terkekeh. Tadi mereka masih dam dan tau-tau menyerang. Maka bergulingan meloncat bangun dan memutar senjatanya lagi, Heng Chiang Kun pucat maka kembali anak buahnya dirobohkan dan satu di antara lelaki bertopeng menghampiri kereta, meloncat cepat. Hei hei, sekarang mana kaisar lemah itu? Hei ii, keluar. Heng Chiang Kun tak dapat menahan diri. Di antara tugas yang paling berat adalah melindungi kaisar. Kalau ada apa-apa yang mengganggu kaisar tentu ia celaka. Maka membentak dan menyambitkan goloknya ia rela menghadapi dua lawannya dengan tangan kosong. Keparat, mampuslah kau. Akan tetapi lawan mengelak dan golok menancap di dinding kereta. Tertawa aneh laki-laki itu membalik, golok dicabut. Lalu ketika ia membalas dan melontarkan itu maka Heng Chiang Kun melempar tubuh bergulingan. Karena saat itu juga dua pedang lawannya menyerang ganas. Kaisar tak ada. Seruan ini mengejutkan semua orang. Heng Chiang Kun yang bergulingan dan mendengar itu menjadi girang. Orang bertopeng itu rupanya sudah meloncat ke dalam kereta dan melongok. Kaisar memang telah menghilang. Dan ketika rombongan penyerbu tampak terkejut namun marah, mereka berteriak maka Heng Chiang Kun dan sisa anak buahnya inilah yang menjadi sasaran. Bunuh semua, basmi cecunguk-cecunguk ini. Heng Chiang Kun bergulingan susah payah. Ia heran tapi juga girang bahwa junjungannya tak ada di kereta, tentu bersembunyi di hutan yang lebat itu. Maka tertawa dan teringat panah berapi ia pun melepaskan itu dan berseru kepada lawan-lawannya. Bagus, haha. Kalian tak dapat menemukan seri baginda, tikus-tikus busuk. Dan lihat hukuman untuk kalian nanti. Kami tak peduli satu di antara lelaki itu berseru, rupanya pemimpin. Sebelum menerima hukuman kau lah yang mampus lebih dulu, orang si Heng. Dan betapapun kami akan tetap mencari kaisar. Sam Taijin akan marah kalau kami gagal. Heng Chiang Kun menyambar tombak dan menangkis serangan dengan susah payah. Ia telah meluncurkan panah api dan meledak di udara. Perbuatannya ini mengejutkan lawan dan mereka membentak. Lalu ketika Heng Chiang Kun meloncat dan bersembunyi di balik pohon-pohon, anak buahnya diserukan berlindung sambil menangkis serangan. Tiba-tiba terdengar bentakan dan seorang gadis berpakaian hitam-hitam muncul dengan amat gagah. Siapa berani mengancam kaisar? Aku akan membantu kalian, Heng Chiang Kun. Jangan takut, tar-tar ujung sapu tangan meledak di susul gerakan rambut hitam yang menyebet dan menghajar orang-orang bertopeng. Munculnya gadis ini benar-benar mengejutkan siapapun tapi Heng Chiang Kun gembira bukan main. Itulah Kio Eng. Maka ketika ia berteriak dan memanggil gadis itu, yang sudah berkelebatan dan menghajar lawan-lawannya maka pihak penyerbu menjadi tercengang tapi juga marah. Lelaki bertopeng yang tadi memasuki kereta berseru keras. Ia memungut sebatang tombak meluncurkannya ke arah gadis itu. Tapi ketika dengan rambutnya tombak itu patah, Kio Eng menangkis cepat maka tiga orang bertopeng menjadi sasarannya dan berteriak mengaduh. Plak-plak-plak. Ujung sapu tangan mengenai tengkuk. Hantaman atau lecutan ini bukanlah main-main, terdengar suara berkeratak dan tiga orang itu roboh. Tengkuk mereka patah. Lalu ketika Kio Eng berkelebat dan membalas lelaki itu maka orang bertopeng ini menangkis namun ia mencelat terbanting. Duh, bukan main kagetnya lelaki ini. Ia berteriak dan yang lain terkejut, Kio Eng mengejar dan melepas satu serangan lagi, tendangan menyamping. Dan ketika sambil bergulingan ia menangkis itu, terlempar dan berseru keras maka dua bayangan hitam membentak dan menyambar gadis ini. Lepaskan saudara kami. Kio Eng membalik dan mengibaskan lengannya. Dari belakang empat cakar baja menyambar punggungnya, tajam bercuit. Tapi ketika Kio Eng mengerahkan kiam ciang, tangan pedang, dan menangkis cakar-cakar baja itu maka lawan terhuyung namun gadis ini juga terdorong mundur. Bagus, kiranya penjahat bertopeng. Lepaskan kedok kalian dan tunjukkan muka burukmu, tikus busuk. Terimalah hajaranku dan lihat pukulan ini. Dua orang itu terbelalak. Mereka terkejut oleh tangkisan tadi dan marah. Lengan yang menangkis cakar baja serasa pedang ampuh yang amat kuat, padahal lengan itu tampak begitu halus dan lunak. Tapi menerjang marah menyambut gadis itu segera Kio Eng dikeroyok dan Heng Ciangkun bangkit semangatnya menyuruh sisa anak buahnya bertahan. Jangan lari, berlindung dan hadapi mereka secara gagah. Bantuan akan datang. Benar saja, tak lama kemudian terdengar derap kuda meringkik. Suara riuh dikejauhan di susul debu-debu mengepul di udara. Pasukan berkuda datang, tak kurang dari 200 orang. Lalu ketika penyerbu tampak terkejut dan gentar nyalinya, terbukti dari suitan dan aba-aba maka dua wanita yang menghadapi Heng Ciangkun itu tiba-tiba melepas gemas dengan menyambitkan jarum-jarum hitam ke perwira ini. Cici, rupanya cukup. Mari kita kembali tapi hajar perwira ini. Heng Ciangkun berkelit dan berlindung di balik pohon. Belasan sinar hitam menyambar namun mengenai pohon itu, amblas dan perwira ini pucat. Jarum-jarum halus dilontarkan begitu kuat, penuh tenaga. Tapi ketika ia terkesima dan girang melihat bantuan datang, muncullah orang-orang yang digerakan bu Goan Sui itu mendadak ia menjerit karena di saat lengah sebatang jarum menyambar pipinya, jarum terakhir. Aduh! Robohlah perwira ini. Heng Ciangkun terkena serangan gelap dan pipinya menghitam. Wajah perwira itu seketika bengkak. Tapi ketika ia roboh dan pingsan, bantuan sudah datang maka dua wanita ini membalikan tubuh dan meloncat pergi. Berteriaklah sisa-sisa pengawal dengan marah. Setelah bantuan datang dan musuh cerai berai maka keberanian mereka meluap dan berapi-api. Musuh dikejar namun jarum-jarum hitam menahan, tiga lelaki di sana juga meloncat dan meninggalkan Kiok Eng. Pertempuran sekejap itu selesai. Dan ketika semua mengumpat caci dan dua ratus pasukan berkuda ini berlompatan turun maka Kaisar muncul dan membuat girang hati semua orang. Seri Baginda selamat Heng Ciangkun terluka. Semua menjatuhkan diri berlutut. Hadirnya Kaisar membuat mereka memberi hormat. Tapi ketika Seri Baginda mengangkat tangan menyuruh berdiri, yang luka ditolong dan yang tewas dihitung ternyata dari 50 pengawal tinggal 17 saja yang sehat. 20 tewas terbunuh, begitu cepatnya. Keadaan darurat, tak perlu membuang-buang waktu. Hi, siapa pemimpin kalian, pengawal? Sebutkan dan bagaimana tiba-tiba ada di sini. Hamba Lucin, bawahan Jenderal Mudagau. Hamba datang ke sini melihat panah berapi Heng Ciangkun, Sri Baginda. Ampun apabila lancang, seorang menjatuhkan diri dan berlutut kembali. Berdirilah, bagaimana begitu cepat datang. Bukankah Gao Siao Guanswe, Jenderal Mudagau, berada di istana? Benar, Sri Baginda, tapi yang terhormat Purnawirawan Bu Guanswe memerintahkan kami. Ini semua atas rencananya. Konon keselamatan paduka sudah diketahui dalam keadaan bahaya, kami diperintahkan siap. Astaga, Bu Guanswe. Mana dia? Bu Guanswe berada di kota raja, bersama Go Siao Guanswe. Marilah paduka kami antar kembali karena kota raja dalam keadaan darurat. Tiga ratus teman kami yang lain menuju ke sana. Kaisar terguncang kaget. Segera dia mendengar bahwa kota raja katanya juga diserbu. Sekelompok pemberontak menguasai istana. Lalu ketika dia bergegas dan memasuki keretanya mendadak ia teringat sesuatu dan keluar lagi. Gadis itu, mana gadis itu siapa yang paduka maksudkan? Kio Eng. Heh, tidakkah kalian melihat gadis baju hitam itu, Lu Chiang Kun? Dia tadi menolongku, menyuruhku bersembunyi di dalam hutan. Mana gadis itu? Maaf, gadis itu berkelebat meninggalkan kita, seorang perwira berlutut dan menjawab. Hamba yang melihatnya tadi, Sri Baginda, katanya mengejar tiga iaki-laki bertopeng itu. Katanya ia juga hendak ke kota raja. Kaisar tertegun. Begitukah? Baiklah, kita kejar dan kembali ke istana. Kereta berputar arah. Sri Baginda tampak terburuh hingga. Melupakan Heng Chiang Kun, kuda yang lain meringkik dan berderap mengiringi kereta ini. Lalu ketika hutan ditinggalkan dan semua kembali ke kota raja maka di sana memang terjadi sesuatu yang menggegerkan semua orang. Hari pertama keberangkatan Kaisar memang tidak terjadi apa-apa. Putera Mahkota Beng Yeu tinggal di istana karena sakit, perutnya melilit, pertama dikira mulas biasa tapi segera menjadi berkepanjangan setelah pangeran muntah-muntah. Mulutnya berbusa. Dan ketika istana menjadi sibuk sementara tabib-tabib dikerahkan, yok susi tabib paling pandai diminta keahliannya maka tabib ini tertegun karena tanda-tanda pangeran adalah keracunan. Celaka, pangeran keracunan. Isi perutnya harus dimuntahkan semua. Jadilah tabib ini sibuk. Bersama dua rekannya yang lain yok susi mencekoki pangeran dengan obat yang amat amis. Obat ini diminumkan dan muntahlah semua isi perut, lantai menjadi kotor. Tapi ketika Beng Yeu kejang-kejang dan pucat mukanya maka sang tabib berlarian menjadi bingung. Ia melihat bahwa gejala itu adalah tanda-tanda kena tenung. Mana guru agama Ui Tot Yang? Celaka, ada yang tidak beres. Pangeran kena tenung. Istana menjadi gempar. Segera Ibu Suri menengok dan melihat Seng Putra Mahkota berkelojotan. Bibirnya menahan sakit dan aneh sekali lengan dan lututnya berdarah, padahal tak ada luka di situ. Lalu ketika Seng Pangeran mengadu seakan ditusuk-tusuk, Ibu Suri menjerit maka yok su dimintai agar secepatnya menghentikan perdarahan itu. Sekarang di tujuh tempat. Tampak lubang-lubang kecil meneteskan cairan hitam. Hamba, hamba tak dapat mengobati, ini pengaruh tenung. Ampun, Ibu Suri, hanya Ui Tot Yang yang mampu. Harap paduka panggil karena hamba tak menemukannya. Tenung? Siapa yang menenung? Hamba tak tahu. Harap paduka panggil Ui Tot Yang. Ini perbuatan tenung. Ibu Suri menjerit dan mendorong tabit itu. Yok su terjengkang dan semua menjadi panik. Pangeran merintih-rintih dan matanya menderlik. Dari mulutnya keluar jarum dan paku-paku hitam. Aneh. Lalu ketika pangeran pingsan mengadu tak kuat maka guru agama dipanggil akan tetapi tak ada. Ampun, Ui Tot Yang pergi, tak ada yang tahu. Ampun, Ibu Suri, kami sudah mencari-cari namun tak diketemukan. Bodoh, tolol dan goblok. Cari sampai keluar istana dan selamatkan anakku atau kalianku hukum dan tak ada yang selamat. Pucatlah semua orang. Yok su begitu gugupnya hingga jarum di tangan mencoblos Ibu Suri, tentu saja kena tampar dan roboh terbanting. Dan ketika tabib itu mengeluh merangkak bangun, berita ini menjalar cepat di lingkungan istana maka muncullah semtai jeng tergopoh-gopoh, disusul kemudian oleh Leongongya yang mendengar berita itu. Tapi begitu pembesar ini muncul maka seseorang menyelinap dan berlari. Seorang dayang. He Leongongya membentak. Ada apa lari dan menghindar? Siapa kau? Dayang itu ketakutan. Dia disuruh berhenti akan tetapi. Malah mempercepat langkahnya, berputar dan hendak bersembunyi di pilar besar. Namun ketika Leongongya menunjuk dan pengawal melompat maka dayang itu ditangkap dan kejadian ini menarik perhatian Ibu Suri, juga yang lain. Bawa dia ke sini, apa yang dibawanya itu? Dayang itu menggigil. Sebuah mangkok kecil berada di tangannya dan ia hendak membuang isinya. Tapi ketika dengan sigap pengawal kedua merampas dan memukul pergelangannya maka dayang ini tiba-tiba menangis terseduh-seduh, menjerit. Ampun, hamba tidak melakukan apa-apa, ampun. Yang berubah mukanya adalah Sam Taijin. Dayang itu adalah dayangnya sendiri bernama Kuihawa, cantik dan masih muda dan tubuhnya yang ranum pada cukup menggairahkan metel lelaki normal. Begitu ditangkap ia cepat maju, mementak dan bertanya kenapa dayangnya itu di situ. Tapi ketika Leongongya meloncat maju dan seakan menghalanginya agar tidak terlalu dekat maka pangeran ini berseru agar si dayang dibawa ke depan. Harap Taijin mundur, biar pemeriksaan dilakukan Jaksawi. Lelaki tua ini mundur. Jaksawi yang tiba-tiba muncul di situ justru membuat keningnya berkerut. Entah kenapa tiba-tiba firasatnya menjatuhkan sesuatu yang buruk. Bagaimana Jaksa ini secepat itu datang. Dan ketika Kuihawa didorong dan dimintai keterangan, gadis itu terseduh-seduh maka seolah tak sengaja sebagian dari isi mangkok tumpah. Ces! Permadani terbakar dan lantai pun hangus. Bau harum yang keras menyengat hidung, seorang pelayan tiba-tiba berseru dan menuding, berkata bahwa itulah minuman yang diberikan putra mahkota. Lalu ketika semua menjadi gempar dan yoksu terbelalak, ribut-ribut semakin menjadi maka maklumlah semua orang bahwa dayang ini terlibat dalam penderitaan Kaisar. Racun, kau membawa racun. Kalau begitu sakitnya putra mahkota adalah perbuatanmu Jaksawi membentak. Ampun, hamba-hamba tidak bersalah. Benar, seseorang tiba-tiba teringat. Kemarin malam Kuihawa memberikan minuman kepada putra mahkota, Witaizin, hamba saksinya. Nah, apat katamu, Jaksawi beringas dan memerah. Kau yang menjadi biang kerusuhan, Kuihawa. Siapa yang menyuruhmu atau kau melakukan ini atas kehendak sendiri? Ampun, tidak, hamba-hamba hanya melaksanakan perintah. Bagus, siapa yang memerintahmu, Semtaijin. Berubahlah wajah pembesar ini. Senyum kemenangan dilihatnya di wajah pangeran liong, kebetulan saat itu ia memandang dan juga dipandang. Tapi ketika ia sadar dan menjadi marah tentu saja lelaki tua ini membentak. Bohong, itu tidak benar. Hi, kau memfitnah aku, Kuihawa, jahat benar mulutmu. Dusta, itu dusta. Namun liongong ia sudah memberi tanda kepada pengawal. Ketika Semtaijin melompat dan hendak menampar daya yang ini maka tujuh orang menghadang. Semtaijin tak tahu bahwa tentu saja Kuihawa berhianat. Karena bujukan liongong ia, berkata bahwa ia akan diangkat selir kalau mau menjatuhkan majikannya. Dan karena semalam daya yang ini telah dibelai manis dan dicumbu sayang, hanyutlah Kuihawa oleh angan-angan yang muluk selangit. Maka hari itu ia diperintahkan hadir dengan membawa mangkok racun. Pangeran berkata bahwa ia tetap dilindungi. Jangan khawatir, lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Di belakang nanti aku akan membebaskanmu, Kuihawa, apalagi malam nanti kau harus melayaniku lagi. Ah, kau memberiku kepuasan luar dalam. Wanita mana tak bangga pujian. Kuihawa berhasil diyakinkan bahwa semua harus dilakukan seperti sungguh-sungguh, setelah ditangkap ia akan dibebaskan lagi, di belakang. Dan karena ia dicium begitu mesra dan mendapat leontin berlian, begitu berharganya pemberian ini. Maka ia percaya saja dan kedudukan liongong ia yang begitu kuat membuatnya tak curiga. Janji diangkat selir adalah anugerah luar biasa bagi dirinya yang hanya seorang dayang. Dan begitulah, hari itu ia melaksanakan tugas. Menarik perhatian dan berlari menyelinap pergi membuat dayang ini sebenarnya takut-takut tegang. Betapapun ia harus mengkhianati majikannya sendiri, orang yang telah merawatnya sejak kecil. Tapi karena janji liongong ia begitu besar dan nikmat semalam yang diterimanya sungguh tak terlupakan, itulah pengalaman hidupnya yang paling indah. Maka terjebloslah dayang muda cantik ini dalam tipu daya liongong jaya. Ia diseret dan dihadapkan ibu suri, kini jaksawi mengamatinya dengan tajam. Dan karena beberapa orang juga mengepung semtaijin, tak mungkin pembesar itu lolos. Maka perhatian kepadanya pun ditujukan. Hamba tak melakukan apa-apa, hamba hanya melaksanakan perintah. Ampun dan lepaskan hamba kuihwa meronta-ronta akan tetapi sepasang lengan pengawal yang kuat menahannya. Kalau saja liongong ia tak berkedik kepadanya tentu dayang ini ketakutan hebat. Memang ia tegang dan berdebar tapi hadirnya pangeran membuat ia sedikit tenang. Betapapun ia masih berharap. Tapi ketika ia dihadapkan ibu suri dan mentah yang melotot itu membuatnya gemetar, dayang ini panas dingin maka ia ketakutan juga dan pandang matanya menengok liongong jaya. Kau kiranya yang melakukan itu? Bagus, akui sekali lagi perbuatanmu, dayang hina. Siapa yang menyuruhmu dan jangan menjatuhkan fitnah kepada orang lain jaksawi membenta dan tentu saja pura-pura melotot juga. Ia adalah pembantu liongong ia dan jaksa inilah yang biasanya bakal menuduh seorang pesakitan dengan gencar. Dia pandai mencari-cari kesalahan dan gadis macam kuihwa bisa ketakutan. Maka ketika gadis itu mengguguk dan menggeleng kuat-kuat maka sekali lagi ia berseru bahwa yang menyuruhnya adalah Sam Taijin. Hamba tidak bersalah, hamba hanya melaksanakan perintah. Hamba disuruh Sam Taijin. Pembesar itu merah padam. Sam Taijin bagai terbakar mendengar kata-kata itu, ia menyeruak tapi pengawal menjaganya. Dan ketika ia membentak menyangkal tuduhan, kuihwa tak berani mengangkat mukanya maka pembesar ini berseru dengan penuh geram. Kuihwa, kau melancarkan fitnah buta. Kau bohong. Coba angkat wajahmu dan pandang aku. Iblis dari mana yang ada di hatimu itu? Hektometer, liongong ia mengedip dan memberi isyarat orang-orangnya. Kau sudah dikaitkan urusan ini, Taijin, benar tidaknya biarlah diperiksa lagi. Tak ku sangka kau hendak membunuh putra mahkota. Bohong, dusta. Aku tidak melakukan apa-apa, Ongya. Justeru gadis itu memfitnah aku. Dia, dia. Tanda petik. Liongong ia tersenyum mengejek, membalik menghadapi ibu suri. Orang seperti ini hendak diapakan. Kejahatan harus dihukum setimpal, ibu suri, dan secepatnya puteranda Bing Yeu ditolong. Ibu suri tak dapat menahan marah. Melihat puteranya diancam seperti itu kemarahannya tentu saja meledak, ia pun memiliki kekuasaan cukup besar. Maka ketika tanpa pikir panjang ia memekik menyuruh bunuh, Liongong ia tersenyum makap pengawal mencabut pedang dan siap menusuk pembesar ini. Wajah Sam Taijin pucat pasi. Bunuh dia, tak ada yang lebih tepat kecuali bunuh. Bunuh. Untunglah di saat seperti itu muncullah bayangan Kok Taijin. Membentak berseru keras bekas menteri ini mendorong semua orang, dia meloncat dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan ketika Liongong ia dan lain-lain terkejut maka tokoh yang masih disegani ini melengking menggetarkan ruangan. Tahan, siapapun tak berhak mengadili tanpa diketahui Seri Baginda. Urusan ini bukan sekedar urusan kecil, ibu suri, melainkan urusan yang harus diketahui junjungan kita. Seri Baginda lah yang paling berkepentingan dan siapa berani mendahuluinya. Mundurlah semua orang. Di saat bahaya hampir mengancam lelaki tua itu maka munculnya menteri ini. Tepat sekali. Kok Taijin terkejut mendengar itu dan cepat datang, sahabatnya hampir saja diadili tanpa keadilan. Dan karena ucapannya memang benar dan ibu suri tertegun, mendahului kaisar berarti kelancangan maka wanita itu terbelalak tapi menangis terseduh-seduh. Kalau begitu bagaimana dengan puteraku? Ia diracun dan ditenung, Taijin. Kalau kau membela keparat itu harap sembuhkan puteraku. Hayo, sembuhkan puteraku. Kok Taijin terkejut? Ibu suri tiba-tiba memojokannya dengan urusan yang sulit, sekarang dia dimintai tanggung jawab, persoalan dilimpahkan kepadanya. Tapi ketika ia mengepal tinju dan menggigit bibir maka menteri ini berkata, hamba akan berusaha menyembuhkan putera mahkota, meskipun bukan tanggung jawab hamba sepenuhnya untuk urusan ini. Baiklah hamba terima, ibu suri, dan sekarang juga pangeran hamba bawa. Semua terkejut. Dengan keberanian dan kesigapannya kok Taijin menyambar tubuh putera mahkota. Jelek-jelek menteri ini adalah seorang ahli silat yang semua orang tahu. Dan ketika ia melompat dan hendak pergi ia pun meminta ibu suri untuk bertanggung jawab menjaga keselamatan Sem Taijin. Hamba bertanggung jawab menyembuhkan putera mahkota, tapi paduka harap bertanggung jawab pula atas keselamatan Sem Taijin. Nah, sebelum Seri Baginda datang siapapun tak berhak menjatuhkan hukuman, ibu suri. Paduka tentu tahu dan mengerti ini. Semua membelalakan mata. Kok Taijin sudah berkelebat membawa putera mahkota dan ganti menyerahkan Sem Taijin kepada ibu suri. Omongan menteri itu memang masuk akal dan tepat. Maka ketika ia lenyap di luar istana dan siapapun tak berani menghalang, Li Yong Ong Ya terkejut dan sadar tiba-tiba pangeran ini berseru dan lompat mengejar. Hi, tunggu, Taijin. Ini penculikan. Pengawal terkejut. Mereka bergerak dan mengikuti pangeran itu, di bawah kok Taijin tiba-tiba berhenti. Lalu ketika wajah menteri ini menjadi merah dan menahan gusar, hampir saja omongan itu termakan ibu suri. Maka menteri ini berkata dingin. Aku tak menculik siapapun di sini, justeru aku hendak menyembuhkan putera mahkota. Kalau kau takut aku meninggalkan istana silakan kerahkan ribuan orang, pangeran. Aku hanya ke gedung Sem Taijin. Ibu suri juga mendengar. Wanita ini turut mengejar dan berdiri di tangga istana, wajahnya gemetar merah padam. Dan karena ia mengenal siapa menteri itu dan Liong Ongya kembali tak berkutik mendapat jawaban ini mendadak dari ruang dalam terdengar jerit dan pekek kesakitan. Aduh! Ibu suri pun menghambur. Kok Taijin juga meloncat dan Liong Ongya berlari ke dalam? Terdengar ribut-ribut dan mentakan pengawal. Dan ketika mereka melihat sesosok bayangan merah berkelebatan menghajar pengawal, tiga di antaranya terbanting dan merintih-rintih maka bayangan itu berhenti ketika sisa pengawal yang lain meloncat mundur dan meringis kesakitan. Senjata di tangan mencelat tak keruan. Nah, bayangan itu, gadis baju merah yang cantik jelita berkacak pinggang. Siapa lagi yang mau coba membunuh Sem Taijin, tikus-tikus busuk? Bukankah sudah diberitahukan bahwa kalian tak boleh mendahului seribah ginda? Hukuman apa yang tepat untuk kalian? Terkejutlah Ibu Suri. Siapa kau? Kok Taijin melompat maju, menyambar lengan gadis ini? Dia Bengli, Ibu Suri, keponakanku. Apa yang terjadi dan kenapa kau meroboh-robohkan pengawal? Mereka hendak membunuh Sem Taijin, gadis itu berjebi. Aku melihat gerakan mereka, paman. Lihat lengan Sem Taijin terluka. Ibu Suri semakin terkejut. Di sana, terhuyung dengan muka pucat tampak Sem Taijin memegangi lengannya. Sebatang tombak menusuk dan menyerang perutnya tapi tiba-tiba berkelebat gadis baju merah ini, menangkis dan tombak meleset mengenai lengannya. Selanjutnya gadis itu membentak marah dan berkelebat menghajar penyerang itu, dikeroyok dan menghadapi pengawal yang lain dan akibatnya itulah yang terjadi. Mereka diroboh-robohkan. Dan ketika lelaki tua itu tampak gusar dan merah padam, memandang liongongnya namun pangeran itu membuang muka makap pengawal itulah yang ditatapnya benci karena kegagalannya. Diam-diam memang pangeran inilah yang memberi isyarat, menyuruh bunuh ketika tadi ia mengejar Kok Taijin. Nah, Kok Taijin menghadapi Ibu Suri? Bagaimana kalau begini, Ibu Suri? Paduka tak dapat menjaga keselamatan Sem Taijin. Hamba minta agar pengawal itu ditangkap dan diadili, siapa yang menyuruhnya? Tidakkah Paduka curiga bahwa ada seseorang di balik layar? Ibu Suri gemetar. Ternyata tiba-tiba banyak hal berlangsung cepat. Mula-mula adalah sakitnya putra mahkota, lalu tuduhan terhadap Sem Taijin dan kini rencana pembunuhan terhadap pembesar itu. Kalau Sem Taijin bersalah tak mungkin ada penyerangan itu, sudah diberitahu bahwa semua harus menunggu Kaisar. Maka ketika ia bingung dan mengeluh mengepalkan tinju, sungguh ia dibuat penasaran maka ia balik bertanya bagaimana dengan pendapat menteri itu. Hamba melihat Paduka tak dapat melindungi Sem Taijin, jelas ia menjadi incaran pembunuhan. Sebaiknya biarkan hamba membawanya dan bersama putra mahkota sama-sama tinggal di gedungnya. Paduka dapat mengerahkan pengawal pribadi menjaga kami. Baik, Ibu Suri akhirnya mengangguk. Aku percaya padamu, Taijin, ku serahkan keselamatan puteraku kepadamu. Akanku perintahkan pengawal menjaga kalian. Pengawal pribadi, kok Taijin mengulang? Bukan pengawal dari kesatuan lain, Ibu Suri. Ini semata untuk kebaikan semua. Ibu Suri mengangguk. Akhirnya membawa Sem Taijin bergegaslah menteri ini meninggalkan ruangan. Beng Li, gadis itu menjaga di belakang. Tapi ketika Sem Taijin meronta dan melepaskan dirinya tiba-tiba lelaki itu berseru. Tunggu, Kui Hwa harus ikut bersamaku, Taijin. Ia pengkhianat. Biarku korek keterangan dari siapa ia memfitnah itu. Hektometer, Liongong ya tiba-tiba tertawa mengejek. Gadis itu tak bisa bersamamu, Taijin, ia seorang pesakitan. Kau pun tertuduh. Mana mungkin kalian dibiarkan berdua dan nanti di belakang membuat persekongkolan. Pembesar ini mendelik. Ia hendak bicara keras tapi Kok Taijin menyambar lengannya kembali. Dengan tekanan di urat nadi segera menteri ini memberi isyarat, apa yang dikata Liongong ya betul. Dan karena tak ingin bercekok. Mulut lagi Kok Taijin membalikan tubuh dan buru-buru menuruni anak tangga. Liongong ya benar, jangan membuat kecurigaan semakin tebal. Kalau kau benar tak bersalah semuanya akan beres belakangan, Taijin. Sudahlah tak perlu mengurus dayang pengkhianat itu karena ia akan menerima hukumannya nanti. Pergilah dua pembesar ini dengan perasaan masing-masing. Ibu Suri akhirnya memerintahkan sepuluh pengawal pribadinya menjaga gedung Sam Taijin. Di sana keselamatan anaknya dan calon tertuduh dipertahankan. Namun ketika ia hendak menyuruh tangkap pengawal pemberontak ternyata Liongong ya maju dan berkata. Mereka ini biarlah menjadi tanggung jawabku, begitu pula Kuihawa. Harap ibunda beristirahat dan tenangkan hati, aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Mengangguklah ibu Suri yang kena tipu daya ini. Yang paling girang adalah Kuihawa, gadis itu dibawa dan segera diamankan Liongong ya. Seng pangeran menepati janji. Tapi karena datangnya Kuih Taijin membuyarkan segalanya dan pangeran ini menjadi gelisah, diam-diam marah dan kembali ke gedungnya maka di situ dipanggilnya Witok dan gurunya. Pembicaraan darurat dilakukan. Selaka, ada yang meleset. Aku hampir saja membunuh Seng Taijin, Witok, tapi Kuih Taijin si keparat itu datang. Ia tak kuduga. Hektometer, siapa ini, Witok tak mengenal. Paman belum pernah menceritakannya. In bekas menteri di sini, sudah pensiun. Tapi karena ia sahabat baik Seng Taijin dan pernah berjasa besar kepada negara maka ia masih disegani dan ibu Suri pun mundur. Sekarang Seng Taijin dibawanya beserta putra mahkota. Kemana? Ke gedung tua bangka itu, ke tempat Seng Taijin. Mudah, Witok tersenyum. Paman tak usah terlalu tegang karena aku dapat membunuhnya. Jangan gegabah. Ada seorang gadis liai di situ, Witok, dan gadis inilah yang menggagalkan usahaku lagi. Pengawal yang kuperintahkan membunuh Seng Taijin digagalkan gadis ini. Ia keponakan kok Taijin. Cantikah dia Witok membelalakan mata, langsung bersinar-sinar. Kalau cantik justru kebetulan, Paman, sekali tepuk dua lalat tercapai. Haha, jangan khawatir. Namun liongong ia menggoyang gemas, marah. Jangan main-main untuk urusan ini. Kok Taijin seorang lihai yang ilmu kepandainya cukup tinggi. Gara-gara dia aku tak banyak berkutik, tau begini ku bawa kalian. Witok masih tak cemas. Ia masih tertawa juga ketika pamannya tampak begitu gelisah. Memang urusan Seng Taijin dia tasip pamannya sendiri, tak mengajak dia maupun gurunya. Tapi ketika gurunya yang meramelek memegang boneka tampak berseru terkejut, sejak tadi menyeringai dan duduk menusuk-nusuki boneka mendadak jarum di tangan kakek gundul ini patah. Siang Lun Mogal sedang asik dengan permainannya menenung putra mahkota, boneka di tangannya itu adalah boneka yang rupanya mirip pangeran Bing Yeu. Waduh, celaka. Siapa yang melindungi pemuda itu? Tak kakek ini terbeliak dan membuka matanya lebar. Lebar. Jarum yang tadi dipakai menusuk-nusuki boneka tiba-tiba berdenting dan patah. Boneka yang terbuat dari tanah liat itu mendadak keras seperti besi. Jarum pun tak dapat menusuk. Dan ketika kakek ini terkejut meloncat bangun, matanya terbelalak marah. Maka Witok juga terkejut karena boneka itu tak hancur ketika dibanting. Keparat, ada seseorang melindungi. Hah. Siang Lun Mogal merah padam. Ia tadinya tak mendengarkan laporan sekutunya itu, mau dibawa karena diajak muridnya. Di dalam kamar ia sedang berkomat-kamit membaca mantra, menusuki boneka dan kakek inilah yang sebenarnya menenung putra mahkota. Bau depa dan wangian asing menempel di tubuh kakek itu. Tapi ketika tiba-tiba jarumnya berdenting dan patah, boneka itu mengeras seperti besi. Maka kagetlah kakek ini karena di sana seseorang sedang melindungi korbannya. Keparat, kau harus melihat siapa itu, Witok. Jahanam dari mana menggagalkan maksudku ini? Apa yang suhu rasakan? Penungku hancur, seseorang melindungi pangeran Bing Yew. Coba kau lihat dan wakili aku. Siang Lun Mogal mencelat dan menghilang. Ia kembali ke kamarnya memperkuat alat-alat tenung. Dupa dipertebal dan wangian pun diperbanyak. Bau yang aneh keluar dari lubang pintu. Dan ketika Witok terkejut dan menjadi tak nyaman, inilah untuk pertama dia berdebar. Maka Liongong ia bangkit berdiri berkata tergopoh-gopoh. Agaknya rencana kita dihalangi seseorang. Pergi dan lihatlah siapa orang itu, Witok, tapi secepatnya kau. Kembali ke sini. Agaknya kita harus mempergunakan pasukan, istana harus cepat dilumpuhkan. Witok berkelebat dan tak menunggu waktu lagi. Kebetulan ia melihat bayangan Siung Hwa dan Siung Lin, kakak beradik yang genit cabul itu. Maka minta mereka menemani dia dan menuju ke gedung Semtaijin langsung saja tiga orang ini berjungkir balik di atas wuungan. Alangkah kagetnya Witok melihat Dewa Matuk keranjang. Kakek itu, yang dulu pernah bertanding dengannya di Keroyok-yok yang tiba-tiba berada di dalam gedung terkekeh-kekeh. Di ruang dalam yang luas dan besar tampak berbaring tubuh pangeran Bing Yeu. Putera mahkota ini dipegangi ubun-ubunnya dan berkali-kali Dewa Matuk keranjang meniup. Dari telapaknya keluar hawa sinkang dan sekujur tubuh pangeran terlindung uap putih. Uap inilah yang membuat boneka di tangan gurunya berubah, keras seperti besi dan jarum penyiksa pun tak mampu mencoblos, patah. Dan ketika ia tergetar dan ragu meloncat turun, matanya tiba-tiba menumbuk sosok cantik gadis baju merah maka Witok melirik temannya. Sebenarnya, melihat gadis di ruangan itu Witok ingin meloncat turun. Jantungnya berdebar kencang karena itulah Beng Lee. Bersama gadis inilah ia membakar Liang San. Tapi karena di situ ada Dewa Matuk keranjang dan ia heran kenapa kakek dan gadis itu berkumpul bersama, padahal Beng Lee memusuhi Dewa Matuk keranjang maka TKTK ini tak ingin dijawab Witok di saat seperti itu. Dewa Matuk keranjang adalah kakek lihai dan gurunya lah yang harus turun tangan. Ia telah merasakan benar kehebatan kakek ini, apalagi di situ ada pula wanita. Empat puluhan yang bukan lain istri Dewa Matuk keranjang. Maka menekan perasaannya dan memberi isyarat turun tiba-tiba Witok kembali ke gedung liongong ia memberi laporan. Ada Dewa Matuk keranjang di sana, pantas suhu tak mampu menjalankan ilmu hitamnya. Biarlah ku beritahu suhu dan atur rencana selanjutnya, paman. Aku akan mengumpulkan kawan-kawan dan bagaimana kakek itu ada di sana. Tunggu liongong ia berseru. Jangan gegabah bertindak sendiri, Witok. Rupanya sudah waktunya mulai bekerja. Kita menghadap gurumu dan biar sekarang juga gerakan dimulai. Witok mengerutkan kening. Ia melihat pamannya bergegas melompat dan ia ri ke kamar gurunya. Di sini tampak kakek gundul bermandik ringat, duduk bersilah dan siap mengadu kekuatan batin tapi gagal ketika pintu diketuk dan dibuka. Dan ketika kakek itu membuka matanya dan bergegas liongong ia menutup kembali, Witok tampak jerih. Maka kakek ini menghentikan tenungnya terheran-heran, kaget juga. Apa yang kau lihat, siapa di sana? Dewa Matuk keranjang Witok berseru. Kakek jahanam itu melindungi putra mahkota, suhu, pantas kalau kau gagal. Paman hendak memutuskan untuk bergerak sekarang juga. Benar, liongong ia duduk dan menghadapi kakek ini, diam-diam ngeri oleh alat-alat di lantai ruangan, gunting dan jarum serta bulu ayam jago, juga dupa. Tak ada waktu lagi untuk berlama-lama, lociampuwe. Gerakan harus segera dimulai. Kita pecah gerakan kita. Dan bunuh kaisar sekarang juga. Hektometer, kakek itu berdiri, tubuhnya yang jangkung serasa mengenai langit-langit. Sudahkah kau perhitungkan masak-masak, ongnya? Pepatkah waktunya merebut kedudukan? Tak bisa ditunda lagi, liongong ia gelisah. Rencanaku untuk memfitnah dan menjebloskan semtaijin gagal, lociampuwe. Tak kusangka hadir kok taijin di sini. Kita harus bergerak, bunuh kaisar dan kuasa istana. Secepatnya. Baik, kakek itu menyeringai. Tak sia-sia aku menunggu, ongnya. Sekarang siapa yang mengerjakan tugas itu dan bagaimana rencanamu? Kita pecah kekuatan kita. Kau menghadapi Dewa Matukeranjang dan muridmu menyusul Seri Baginda membunuh di sana. Tidak, Witok berseru. Sebaiknya aku mendampingi Suhu, Paman, siapa tahu tenagaku diperlukan di sini. Biarlah Siu Hwa dan Siu Lin mengejar ke hutan. Tugas mereka membunuh kaisar. Hektometer, kami tak ingin gagal, Siu Hwa mengerling. Tugas ini tugas berat, Witoko. Berdua saja mana mungkin. Usulmu tak masuk akal. Ah, bukan begitu. Maksudku kalian ditemani kawan-kawan yang lain, bawah saja seratus orang. Hang Wang Wei dan kawan-kawannya cukup. Dan Weihose Meng. Tiga kakek itu di sini, membantu Suhu. Tidak, Siang Lun Moga menggeleng, watak sombongnya muncul. Menghadapi Dewa Matukeranjang bukan hal sulit bagiku, Witok. Biarlah Weihose Meng menemani kakak beradik ini. Aku sanggup sendiri. Nasiu Hwa Agirang. Itu baru cocok. Kalau begitu aku setuju. Liongong ia mengangguk asal jadi. Kekuatan orang-orang Kang Owini Witok dan kakek Gundul itulah yang tahu. Ia sendiri bergerak mengatur pasukan dari dalam, masing-masing telah mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri. Maka ketika hari itu juga diambil keputusan kilat, istana dikuasai maka pecahlah geger baru di lingkungan istana ini. Melalui General Chow yang digerakkanlah kodeta itu. Seluruh istana ditutup dan tahu-tahu pengawal setia ditangkapi. Bagi yang melawan langsung dibunuh. Dan ketika jerit dan ketakutan terdengar di sana-sini, keputusan juga panik maka gedung Sam Taijin adalah sasaran utama. Kok Taijin waktu itu datang secara kebetulan saja dengan Dewa Metu Keranjang? Seperti diketahui menteri ini telah mengutus orang-orangnya mencari kakek lihai ini, membantu Sam Taijin yang belum juga menemukan Dewa Metu Keranjang. Dan ketika hari itu seorang utusannya menemukan Dewa Metu Keranjang, membawa dan langsung menghadapkan majikannya maka Kok Taijin mendengar berita putra mahkota itu. Sam Taijin ditangkap, dituduh meracun putra mahkota. Harap paduka bergerak cepat dan jangan sampai didahului musuh. Berita ini bagai geledek di siang bolong. Kok Taijin begitu terkejut dan buru-buru menuju ke gedung sahabatnya, Dewa Metu Keranjang tentu saja ikut. Tapi ketika kakek itu tak mau ke istana dan pengalamannya yang luas memberitahu sesuatu maka Dewa Metu Keranjang berkata biarlah dia di situ saja. Bersama kakek ini tampaklah Bengli yang berkerut kening. Sebaiknya Taijin ke sana sendiri, Bengli menjaga diam-diam. Aku dan istriku di sini dan berangkatlah cepat ada sesuatu yang pasti tidak beres. Kok Taijin tak dapat berpikir panjang? Dia mengangguk dan berkelebat ke istana, kebetulan kedatangannya begitu tepat hingga ia mampu mencegah hukuman sepihak itu. Hampir saja Sem Taijin menjadi korban. Dan karena diam-diam ia selalu berhubungan dengan gadis baju merah itu, mempergunakan ilmu mengirim suara dari jauh. Maka ia tampak seolah begitu tenang meninggalkan Sem Taijin di dalam istana, membawa putra mahkota. Padahal tentu saja Bengli telah mendapat tugas melindungi lelaki tua itu. Benar saja, usaha pembunuhan pun nyaris mencelakai pembesar ini. Meskipun sudah disepakati bahwa semuanya harus menunggu kaisar namun Leong Ongya tak sabar membiarkan Sem Taijin selamat. Bersembunyinya Bengli di luar dugaannya. Dan ketika kini didengar laporan bahwa Dewa Matuk Keranjang ada di gedung itu, menyelamatkan putra mahkota maka Leong Ongya mengadakan gerakan kilat melumpuhkan pengawal-pengawal setia. Melalui Chou Goan Suwe yang sebelumnya sudah dihubungi mudah saja melucuti penjaga. Mereka secara kilat dilumpuhkan. Tapi begitu menyerang gedung Sem Taijin maka di sini Leong Ongya bertemu batunya. Alot. Tidak seperti penjaga yang gampang ditangkapi dan dilucuti adalah di gedung ini Leong Ongya hampir gagal. Ini karena Dewa Matuk Keranjang bertanding hebat. Begitu seru hingga siang lunmogal hampir kehabisan akal. Mien Niu, istri Dewa Matuk Keranjang bersama Kok Taijin menghadapi Witok. Beng Li dikeroyok pasukan pemberontak yang dibantu orang-orang Kang Ong. Kalau saja tak muncul empat orang di situ membantu Dewa Matuk Keranjang dan kawan-kawannya ini barangkali kakek Lihei itu roboh. Pertarungan memang sengit. Tapi ketika muncul dua pemuda dan dua wanita cantik, menyerbu dan membuyarkan kepungan maka Beng Li tertolong dan akhirnya Witok ganti terdesak. Berkali-kali pemuda itu memujuk Beng Li agar mundur. Gadis ini mula-mula juga terkejut melihat munculnya Witok, maklum mereka dahulu sama-sama memusuhi Dewa Matuk Keranjang dan menjadi sahabat. Namun karena telah terjadi perubahan besar dan ini tak diketahui pemuda itu, justru gadis ini melengking-lengking dan memaki Witok sebagai pemuda tak tahu malu maka Beng Li yang mengamuk dan menghajar musuh-musuhnya melenyapkan nafs Witok yang tadinya ingin menarik gadis ini sebagai kekasihnya. Memang bukan tiada maksud kalau Witok menyuruh Siulin dan Siu Hwa mengejar kaisar membunuh di hutan. Keberadaan Beng Li menggetarkan birahi pemuda ini, diam-diam Witok ingin melampiaskan nafsu dan rindunya kepada gadis cantik ini. Ia masih belum tahu bahwa Beng Li adalah putri Fang Fang, dari istri lain. Maka ketika Siang Ang Bohtan meninggalkan istana dan bebas baginya bermain meta, kurang enak kalau di situ masih ada Siulin dan Siu Hwa maka Witok berharap dapat membujuk dan memikat gadis ini. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Begitu bertemu tiba-tiba sepasang metu Beng Li berkilat, api kemarahan menyambar di situ. Witok tak tahu bahwa dari Kok Taijin. Inilah gadis itu tahu segala sepak terjangnya, termasuk membunuh cucu dan putri Tiong Taijin yang sesungguhnya menjadi kekasih-kekasihnya. Rasa muak dan benci tiba-tiba membakar gadis itu. Namun karena saat itu Dewa Metu Keranjang sudah meloncat dan bertanding dengan Siang Lun Mogal, pengawal dan orang-orang KNNGO mengeroyok gadis ini. Sementara Kok Taijin menyerang pemuda itu maka Beng Li tak dapat memperhatikan lawannya lagi setelah harus berkelit dan membalas musuh-musuhnya. Mien Ngo mula-mula berlompatan dan mengelak sana sini melihat pertandingan suaminya, berdebar dan merasa kaget karena tak menyangka kakek gundul itu Siang Lun Mogal yang amat ganas. Baru setelah Witok mendesak dan memukul mundur Kok Taijin wanita ini berkelebat membantu, di sana suaminya dapat bertahan dan masing-masing menyerang dan menangkis sama hebatnya. Tapi ketika Beng Li menjadi kewalahan dan berteriak keras, sekian banyak pengeroyok membuat gadis itu terdesak mundur maka wanita ini harus pulang balik membantu Kok Taijin dan gadis itu. Hal ini membuat pertandingan berjalan lama namun betapapun pihak wanita ini kalah kuat. Mien Ngo tak mungkin memecah perhatiannya terus-menerus, Witok mulai mengeluarkan angmokangnya yang hebat itu. Dan ketika mereka terdesak tapi muncullah empat orang baru, dua wanita dan dua pemuda maka perubahan pun terjadi dan para pengawal berteriak ketika mereka terlempar dan terbanting. Dua pemuda yang baru datang itu menangkap dan melempar mereka lewat pundak dengan gaya banting seorang pegulat, terutama pemuda berambut pirang yang datang bersama gadis asing yang juga rambutnya pirang. Terbelalaklah Witok. Seorang gadis kulit putih memainkan cambuk melempar-lempar pengawal dengan suaranya yang nyaring merdu. Sementara di sebelahnya, tak kalah garang dan cukup mengejutkan berkelebat wanita empat puluhan berbaju hijau. Wanita ini menggerakkan sepasang lengannya mendorong ke sana sini, menyerang dengan pukulan sinar biru dan pengawal menjerit terkena pukulan itu. Mereka terjengkang dan bergulingan. Dan ketika tak jauh dari situ seorang pemuda gagah juga mengamuk dan menggerakkan sepasang lengannya yang berwarna kebiruan maka maka lumlah Witok bahwa pemuda itu dan wanita di sana merupakan ibu dan anak, apalagi baju pemuda itu juga sama-sama hijau. Dan mereka sama-sama gagah perkasa. Kongli, bunuh saja mereka ini. Sikat habis. Witok mengerutkan kening. Dari seruan wanita itu ia maklum bahwa lawan seorang yang amat keras dan telengas. Tiga pengawal terjengkang dan retak, wanita itu mulai mencari korban. Tapi ketika pemuda di sana itu hanya meroboh-robohkan lawan dan berseru tak usah membunuh, cukup merobohkan saja maka Bengli tertegun memandang pemuda baju hijau ini karena persis ayahnya Fang Fang. Kalau saja wanita di sana itu tak menyebut dan memanggil pemuda ini sebagai Kongli tentu Bengli akan berteriak mengira itu adalah ayahnya. Wajah pemuda itu memang persis ayahnya di waktu muda. Tapi sadar bahwa ayahnya sudah mulai tua, juga berkaca mata maka Bengli berdebar dan maklumlah dia bahwa wanita di sana itu tentu engeng. Bengli telah mendengar cerita Kiok Eng akan sepak terjang ayahnya di waktu muda, juga pengakuan ayahnya sendiri ketika mereka terakhir kali bertemu. Bahwa ayahnya itu beristeri tiga orang. Dan karena sebelum perpisahan ia juga mendengar akan saudaranya yang lain, laki-laki maka gadis ini berdetak karena pemuda itulah saudaranya. Kongli akan tetapi tak ada waktu untuk bertegur sapa. Banyaknya pengawal dan pengeroyok membuat gadis ini sibuk. Meskipun datang balah bantuan namun betapapun ia harus menjaga diri, memutar pedang dan rambutnya yang meledak-ledak. Bengli mainkan sin mausut karena itulah warisan ibunya. Maka ketika ia berhasil melepaskan diri dan kepungan menjadi longgar maka di sana Dewa Matukeranjang terbahak-bahak. Kakek itu pun sebenarnya cemas melihat keadaan pihaknya yang kurang menguntungkan. Haha, ilmu kepandayanmu semakin hebat. Ah, semakin tua kau semakin menjadi-jadi, siang lunmogal. Luar biasa sekali daya tahanmu sekarang, pukulanmu juga terasa ampuh. Tapi datang orang-orang muda yang mengganggu ini. Hi, lain kali saja kita bertanding lagi. Kakek itu menangkis sebuah pukulan dan terpental. Berkali-kali ini ia beradur tenaga dan harus mengakui bahwa daya tahan lawan kuat sekali, atau mungkin dirinya yang sudah mulai loyo karena sesungguhnya akhir-akhir ini ia sering sakit-sakitan. Banyaknya persoalan membuat kakek ini lemah, apalagi karena sebelas istrinya yang lain selalu memusuhinya, terakhir menggembeleng kiokeng dan mengacau liangsan. Maka ketika ia mengakui dirinya kalah kuat dan telapak lawan yang mulai kehijauan mengeluarkan bawah mis, ia tak tahan. Akhirnya kakek ini berpikir mundur untuk menyelamatkan diri, apalagi istrinya berganti-ganti menolong kokai jain dan beng li. Kau mau lari ke mana akan tetapi sianglun mogal. Tentu saja membentak. 30 tahun tak berpertemu kakek ini membuat si gundul menjadi girang. Tokoh utara itu melihat bahwa dalam gempuran terakhir Dewa Metukeranjang mulai bergoyang-goyang, sering terpental. Kau mengaku kalah dan cium lututku atau mampus, Dewa Metukeranjang. Cukup kesabaranku menunggu 30 tahun ini. Menyerahlah atau kau mampus. Hehehe, kita sudah sama-sama tua, tapi kau lebih muda. Belasan tahun ini tenagaku digeragoti habis istri-istriku, mogal. Kalau kau ingin bertanding sungguh-sungguh sebaiknya tunggu beberapa minggu lagi. Aku akan menyiapkan diri. Tidak bisa, kau tak boleh pergi duk dan sepasang. Telapak kakek itu yang ditangkis Dewa Metukeranjang membuat kakek ini terdorong dan hampir jatuh, terhuyung. Namun saat itu Mien Nyo melengking membantu suaminya. Dari belakang wanita ini menyambar. Tapi ketika siang lun menangkis dan Mien Nyo terpekik maka wanita itu terpelanting berjungkir balik menyelamatkan diri. Hehehe, jangan celakai istriku Dewa Metukeranjang tiba-tiba merauk pasir, menyerang kakek itu. Sudah kubilang lain kali bertemu, mogal, dan cukup sampai di sini. Siang lun mogal membentak. Sekepal pasir menyambar mukanya dan ia menghantam, pasir itu pecah tapi celakanya menyambar witok dan lain-lain. Dan ketika Dewa Metukeranjang terkekeh dan menyambar istrinya, menendang batu-batu kecil dan pasir lain maka kakek itu berjungkir balik meninggalkan gelanggang, berseru pada Bengli dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!